Assalamualaikum bun di video kali ini aku lagi bikin cemilan super simple ini bisa untuk cemilan sendiri di rumah ataupun kalau untuk ide jualan bisa banget ya bun ya selain itu juga bahannya murah meriah insyaallah ini semua suka ya gimana mau tau cara aku bikinnya yuk, saksikan ya video ini sampai selesai pertama ini aku siapkan waku queer IL-28WK dari Idealife menggunakan teknologi Jerman berkualitas tinggi dengan lapisan marmer dan tutup kaca yang bisa berdiri ya bun kemudian masukkan ketan yang sudah dicuci bersih ini aku gak rendam masukkan juga daun salam serai, garam, dan santannya untuk mengaduknya disini aku menggunakan kitchen utensil spatula sodet IL-172A dari Idealife, satu paket sudah lengkap banget ya bun ya bahannya dari silikon tahan panas handle nya dari kayu berkualitas yang nyaman banget ya bun lalu ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata nah kalau udah tercampur rata ini kita masak dengan api sedang aja sampai santannya menyusut ya nah ini santannya udah menyusut sebelumnya kita sudah panaskan kukusan ya bun masukkan ini kita kukus sampai matang kira-kira 35 menit ya bun setelah 35 menit ini aku aduk-aduk dulu dicicip ya bun kalau sudah gak keras lagi artinya udah matang matikan kompornya selanjutnya siapkan loyang ini aku pakai loyang ukuran 18x18 cm aku alasi dulu pakai daun pisang kemudian masukkan ketannya ketannya dibagi 2 sama banyak ya bun nah ini setengah bagiannya kita masukkan ditekan-tekan dirapikan sampai padet kalau udah udah padet kayak gini sekarang keluarkan taruh dulu disini lakukan hal yang sama untuk setengah bagiannya lagi ditekan-tekan sampai padet ya bun nah kalau udah padet kayak gini tambahkan abon sapi ini aku pakai abon sapi yang beli di minimarket itu ya bun kita ratakan kalau udah rata masukkan setengah bagiannya di atasnya seperti ini lalu dirapikan dan dipadatkan lagi nah ini udah padet sekarang kita keluarkan caranya mudah tinggal ditarik aja lalu dipotong-potong nah ini aku potong dulu menjadi 6 bagian lalu ini kita potong lagi jadi 4 bagian jadi jumlah hasil potongannya 24 ya bun sekarang kita mulai membungkus daun pisangnya sebelumnya dibakar sebentar di atas kompor ya bun supaya gak mudah sobek kemudian kita bungkus caranya seperti ini bunda bisa perhatiin pelan-pelan ya aku udah lihat aja ya di video ya supaya rapi ini kita gunting dah kayak gitu aja bun lakukan sampai selesai ya nah ini dia lempar abonnya udah jadi 1 resep hasilnya 24 pieces dari tampilannya cantik menarik insya Allah kalau dijual ini laris manis ya bun ya bikinnya juga mudah dan anti gagal gimana bisa ya kalau bunda suka dengan video ini jangan lupa follow fanpage ini di like, komen, dan di share selamat mencoba semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba